Keadaan pasar rakyat Sampas mengalami penurunan pembeli. Ini dikeluhkan para pedagang karena banyaknya pasar-pasar kecil yang muncul di luar kawasan pasar rakyat. Akibatnya warga lebih banyak membeli kebutuhannya di luar pasar rakyat. Selain itu, kurangnya minat pembeli ke pasar rakyat karena adanya biaya parkir dan untuk memasuki kawasan pasar yang cukup dalam dan sempit. Banyak pedagang kecewa pasalnya sebagai pusat perdagangan di Kecamatan Sambas sudah seharusnya seluruh pedagang berjualan di satu tempat. Dari pontawan di lapangan terlihat pembeli datang hanya satu persatu. Saat ini kondisi pasar rakyat sangat memprihatinkan dan perlu perhatian dari pemerintah daerah.